Selamat malam pemirsa, inilah Headline News, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menyatakan keprihatinan atas eskalasi konflik yang terjadi di jalur Gaza. Kemlu mendesak agar konflik antara Palestina dan Israel segera dihentikan. Jurubicara Kementerian Luar Negeri lalu Muhammad Iqbal menyatakan akar konflik tersebut adalah pendudukan wilayah Palestina oleh Israel. Permasalahan ini harus diselesaikan, sesuai parameter yang sudah disepakati. Kemlu juga menyatakan berdasarkan laporan dari KBRI Aman, ada 13 warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Gaza. Seluruhnya dalam keadaan selamat. WNI yang berada di dekat lokasi pun diminta untuk tetap waspada. Perang Israel Hamas ini telah mengakibatkan 313 warga Palestina meninggal dunia, sementara hampir 2.000 orang terluka. Tak hanya Palestina, korban jiwa pun jatuh dari pihak Israel. Sedikitnya 600 warga Israel meninggal dunia, dan lebih dari 2.000 orang terluka akibat serangan Hamas. Perhatikan dengan meningkatnya eskalasi konflik antara Palestina dan Israel tentu saja. Karena itu kita mendesak agar tindakan kekerasan dihentikan segera untuk menghindari semakin bertambahnya korban manusia. Akar konflik ini kan sudah jelas, yaitu pendudukan wilayah Palestina terhadap Israel yang memang harus diselesaikan, sesegera mungkin sesuai dengan parameter yang sudah disepakati oleh persidikatan bangsa-bangsa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.